Jember hampir menjadi sarang peredaran miras, polisi beberapa kali melakukan razia tempat penjualan miras namun masih saja ada agen yang menjual miras. Sehingga miras dengan mudah ditemukan dan semakin banyak pembelinya, terutama di kalangan anak muda. Tim alap-alap Satsabara Polres Jember melakukan patroli keliling di bulan suci Ramadan pada selasa malam 19 Maret 2024. Saat melakukan penggeledahan di sebuah kafe angkringan di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Jemberlor, Kecamatan Patrang, polisi menemukan satu botol miras arak Bali yang sudah diminum. Polisi pun mengamankan para pengunjung dan seorang mahasiswa yang diduka berjualan miras. KD, 22 tahun, warga desa buku Kecamatan Randuagung Lumajang, diamankan saat sedang pesta miras. Polisi menemukan barang bukti lima botol miras jenis arak Bali dalam jog sepeda motor KD. Akhirnya KD dibawa ke Barak Dalmas di Jalan Lejen Pancaitan Sumpersari untuk menjalani pemeriksaan. Awalnya KD mengatakan jika arak tersebut merupakan oleh-oleh dari Bali. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, KD akhirnya mengakui jika ia telah lama berjualan miras untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Ada lima sampai dengan enam dus miras yang dikirim dari Bali ke Jember. Satu dus berisi 36 botol yang dijual Rp36.000 per botolnya. Dalam satu dus keuntungan yang diraup KD sebesar Rp700.000. Pada tanggal 15 Maret 2024, KD menerima kiriman dari agen di Bali. Pemesanan arak Bali dilakukan melalui via chat. Kemudian uang ditransfer dan barang akan dikirim. Sementara itu pengiriman dilakukan menggunakan jasa angkutan travel. KD akan menjual arak Bali kepada pelanggannya juga melalui via chat. Saat melakukan pemeriksaan, KD mengaku masih ada sisa barang bukti berupa enam botol arak di tempat kosnya. Mendapat pengakuan tersebut, polisi langsung menuju tempat kos di Jalan Tidar, Lingkungan Pelindu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumber Sari. Namun saat tiba di kos KD, polisi tidak menemukan barang bukti seperti yang disampaikan. Diduga barang bukti tersebut sudah diamankan oleh temannya. Sebab, satu lemari kecil tempat penyimpanan arak di kamar kos sudah tidak ada. Aibdam Medi Siswoyo, Kepala Tim Alap-Alap Sat Samabta Polres Jember mengatakan, dalam bulan suci Ramadan pihaknya rutin melakukan patroli keliling. Salah satunya di sekitar tempat ibadah, pertokohan, dan tempat keramaian seperti kafe. Pihaknya juga sering mendapatkan lamporan dari masyarakat jika ada kafe yang dijadikan tempat transaksi miras dan tempat pesta miras. Setelah menerima laporan, tim Alap-Alap langsung mendatangi kafe di Jalan Wijaya Kusuma, yang diduga dijadikan tempat mesta miras. Di tempat angkringan tersebut, beberapa anak muda yang sedang duduk di kursi ditemukan sedang melakukan pesta miras. Salah satunya adalah KD. Di mana ada beberapa pengaduan dari masyarakat di wilayah Jalan Wijaya Kusuma, di sekitaran stasiun KAI Jember. Kemudian di salah satu angkringan yang disinyarir, kami diduga digunakan transaksi pesta miras juga. Kita rutin, selama bulan suci Ramadan, kita selalu meningkatkan patroli-patroli harkam timas ini dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat. Kami mengimbau kepada masyarakat Jember, terutama pemilih kafe dan juga angkringan, agar selektif terhadap para pengunjung, supaya tidak disalahgunakan oleh pengunjung dalam melakukan transaksi serta digunakan pesta miras di tempat tersebut. Dan juga nantinya masyarakat biar tenang dalam bulan suci Ramadan ini menjalankan ibadah puasa. Terima kasih telah menonton!